selamat menikmati Alhamdulillah puji syukur kita ucapkan kepada Allah SWT yang mana dengan rahmat serta karunia darinya kita bisa mengikuti kembali kegiatan belajar daring pada hari ini semoga anak-anak ustazah dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah SWT selamat menikmati materi kita harap disimak dengan baik-baik hari ini kita masuk ke bab baru mohon apa yang sudah usah jelaskan boleh dicatat bagi yang mungkin itu adalah suatu informasi yang materi yang penting catat ya anak ya jadi tidak lupa hari ini kita akan belajar tentang teks eksposisi jadi kita akan mengembangkan pendapat dalam ekspo eksposisi baik anak-anak ustazah pernah mendengar kata eksposisi atau pernah belajar tentang eksposisi nah jadi ini ya kita hari ini akan belajar eksposisi pernahkah kamu mendengarkan seseorang sedang mengungkapkan pandangan atau pendapatnya tentang sesuatu misalnya kamu mendengarkan penjelasan dari seseorang tentang perlunya menjaga kebersihan lingkungan untuk meyakinkan pendengar atau pembaca tentang pentingnya menjaga kebersihan lingkungan hidup pembicara atau penulis perlu menggunakan argumen jenis teks yang digunakan untuk menyampaikan pendapat adalah teks eksposisi baik ya jadi anak-anak ustazah teks eksposisi ini banyak dia jenisnya ada di eksposisi untuk pidato ada untuk membuat slogan ada juga eksposisi untuk iklan jadi eksposisi ini sebenarnya menguraikan pendapat kita atau menguraikan suatu peristiwa ataupun kejadian yang disertai dengan pendapat argumen ataupun data-data sehingga apa? dengan informasi tersebut dapat memengaruhi orang lain seperti itu ustazah ulangi teks eksposisi adalah teks yang menjelaskan atau menguraikan suatu peristiwa kejadian yang didasari ingat yang didasari dengan data-data maupun argumen ataupun fakta di lapangan sehingga dapat memengaruhi para pembaca atau para pendengar gitu ya jadi gini lah contohnya anak-anak ustazah sering lah pasti ya kalau kita sekolah pasti kita pernah lah buat pidato atau mendengarkan pidato anak-anak ustazah tau kan tujuan dari pidato itu apa jadi eksposisi ini ada yang jenisnya pidato yaitu kenapa? karena dalam sebuah pidato itu nak itu merupakan pendapat atau pandangan orang lain nah pandangan yang orang lain tersebut bisa diterima atau bisa juga tidak diterima gitu loh nak jadi bagaimana caranya agar suatu pembicaraan itu bisa diterima oleh orang lain ya kita harus membuatlah bukti-bukti bukti-buktinya itulah yang dinamakan dengan pendapat yang diperkuat oleh data-data yaitu argumen argumen maka pentinglah dalam sebuah pidato memperhatikan suatu argumen kalau kita hanya menguraikan pendapat kita saja tapi tidak ada data-datanya orang tidak akan percaya apalagi nasihat atau pemotivasi yang kita berikan itu tidak kita tanamkan dalam diri kita ya mustahil orang itu bisa terpengaruh oleh apa yang sudah kita sampaikan kita lihat ya contoh eksposisi agar anak-anak usaha lebih paham nah kegiatan satu mengidentifikasi tesis argumen dan rekomendasi dalam teks eksposisi mari kita ini ya ini contoh bahaya narkoba bagi generasi muda stop narkoba ini stop narkoba jadi ini contoh pidato ya kita baca ya sama-sama ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam sejahtera bagi kita semua bapak kepala sekolah yang saya hormati bapak dan ibu guru yang saya taati serta teman-teman yang saya kasihi semoga aktivitas kita pada hari ini menjadi amal kebaikan bagi kita semua sebelum menyampaikan pidato tentang bahaya narkoba bagi generasi muda izinkanlah saya mengajak bapak ibu serta hadirin semua untuk mensyukuri nikmat Tuhan hanya berkat nikmat Tuhan kita dapat bertemu dalam kegiatan seminar hari ini bapak ibu serta hadirin yang saya hormati dengan ini narko eh maaf maksud saya dewasa ini narkoba telah menjadi ancaman yang sangat mengerikan bagi generasi muda yang berarti juga menjadi ancaman bagi keberlangsungan bangsa Indonesia kementerian hukum dan hak asasi manusia hingga tanggal 13 Mei 2013 mencatat ada 1580.812 eh atau maksud saya 158.812 narapidana dan tahanan di Indonesia 51.899 orang diantaranya terkait kasus narkoba dari jumlah itu 759 orang diantaranya adalah produsen narkoba 3.751 orang bandar narkoba 16.432 32 orang pengedar narkoba dan 1621 orang penadah jumlah penyalah guna narkoba sebanyak 7 juta orang dan sebagian besar diantaranya adalah para pelajar SMP SMA bahkan SD bisa jadi data yang terungkap itu hanya fenomena gunung es hanya fakta yang terungkap pada puncaknya sedangkan fakta yang sebenarnya bisa jadi jauh lebih besar narkoba benar-benar membahayakan nasib bangsa ini di masa depan efek kerusakan akibat narkoba ini tidak hanya mengenai diri sendiri tetapi juga orang-orang di sekitarnya tak hanya dalam skala kecil seperti keluarga tetapi juga dalam skala besar miras dan narkoba akan menghancurkan sendi-sendi pembangunan nasional secara ekonomi akan sangat hamburkan untuk membeli warang-warang haram itu kemudian mengobati mereka membiaya berbagai upaya pencegahan bahayanya belum lagi efeknya bagi pertahanan dan keamanan sosial nasional hadirin yang saya hormati sebagai generasi muda calon penurus perjuangan bangsa sudah seharusnya kita menyiapkan diri menjadi generasi yang berkualitas upaya menghindarkan diri dari bahaya penyalahgunaan narkoba setidaknya dapat dilakukan melalui tiga cara pertama dari diri sendiri artinya masing-masing kita membentengi diri dari kemungkinan menjadi pengonsumsi narkoba hal itu dapat kita lakukan dengan pandai-pandai memilih teman bergaul kedua dengan meningkatkan keimanan dan ketakuan kepada Allah seraya memohon agar kita terhindar dari bahaya penyalahgunaan miras dan narkoba dengan menjalankan semua perintah Allah dan menjauhkan diri dari larangan Allah kita akan terhindar dari perbuatan perbuatan tercelak ketiga hendalah kita selalu ingat bahwa apapun yang kita lakukan hari ini pada dasarnya adalah tabungan masa depan kita bila kita menabung kebaikan dan kemuliaan hari ini maka kebaikan dan kemuliaan itulah yang akan kita petik di masa depan termasuk di akhirat nanti sebaliknya keburukan yang kita lakukan hari ini termasuk menghancurkan diri sendiri dengan mengonsumsi narkoba pada dasarnya adalah menghancurkan masa depan kita sendiri hadirin yang saya hormati lalu bagaimana dengan mereka yang sudah terlanjur menjadi pengguna narkoba jangan putus asa segeralah bertaubat berhenti mengonsumsinya ikuti rehabilitasi putuskan segala hal yang memungkinkan kita akan terhubung kembali dengan para bandar dan pengguna narkoba akhirnya demikian yang dapat saya sampaikan semoga bermanfaat dan menginspirasi terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh baik anak-anak ustazah itu contoh dari teks eksposisi yang berupa pidato sekarang kita akan temukan mana yang pendapat mana yang argumen lihat kan tadi kita akan menganalisis pendapat pendapat yang disampaikan serta argumen yang disampaikan paham ya nah pendapat yang disampaikan mana pendapat yang disampaikan penulis kita lihat dia mengatakan narkoba berbahaya bagi generasi muda kita buktikan ada tidak di teks nih 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 narkoba menjadi ancaman yang sangat mengerikan bagi generasi muda ini kan ini dia hampir sama dengan ini ya narkoba berbahaya bagi generasi muda itu pendapatnya itu kan pendapat perorangan mungkin ya ini pendapat yang apabila seseorang memang sudah memakai narkoba misalnya dia dengar kata-kata seperti ini pendapat seperti ini dia tidak mudah percaya ya kan narkoba itu berbahaya bagi generasi muda ini masih pendapat yang harus dibuktikan sebahaya apa narkoba itu untuk generasi muda mungkin ada pendapat orang bahwasannya tidak apa-apa itu narkoba seperti itu kan jadi kita harus mematahkan pandangan orang lain tentang ya itu tadi narkoba itu tidak masalah biasa saja hanya ikut pergaulan kok gitu kan kita harus patahkan dengan yang namanya argumen jadi tadi kita sudah buat pendapatnya si penulis tadi mengungkapkan pendapat bahwasannya narkoba berbahaya bagi generasi muda itu pendapat penulis lalu bagaimana membuat orang percaya bahwasannya narkoba itu berbahaya bagi generasi muda dibuktikan dengan argumen jadi ingat argumen itu adalah suatu pendapat dia memang sama-sama pendapat argumen pendapat tetapi di dalam pendapat tersebut disertai dengan data ataupun data ataupun fakta paham ya di dalam argumen itu terdapat data-data yang dapat meyakini orang lain gitu tapi kalau ini kan tidak diperkuat dengan data-data beda tidak kalau ini ada data-datanya mana data-datanya kita lihat inilah data-datanya jadi data-data itu bisa berupa angka bisa berupa tulisan yang berupa fakta contoh jumlah penyalahguna narkoba sebanyak 7 juta orang menurut Ananda sekalian ini 7 juta orang ini tulisan ini apakah dibuat asal-asalan atau ada kajiannya secara langsung atau ada penelitian secara langsung kalau usaha katakan ini ada penelitiannya secara langsung kalau belum ada tidak mungkinlah terdapat data-data seperti ini 7 juta orang lalu apalagi kata data-datanya dan sebagian besar diantaranya adalah para pelajar SMP SMA dan SD dari mana dapat data-data ini tentunya sudah dilakukan suatu pengkajian ataupun penelitian secara mendalam itulah dia argumen kalau kita lihat argumen penulis ataupun pembaca menyertai namanya argumen orang juga akan percaya jadi argumen itu tujuannya untuk menguatkan argumen untuk menguatkan pendapat atau pandangan penulis itu dia kita cari lagi contoh argumen ini ya dia bilang dewasa ini narkoba telah menjadi ancaman yang sangat mengerikan itu kan bagi penulis itu pandangan pribadi mungkin ada orang yang menganggap narkoba ini biasa saja karena perkembangannya zaman maka wajar-wajar narkoba itu mungkin ada orang yang beranggapan seperti itu apalagi orang yang tidak taat kepada Allah seperti itu lalu kita buktikan kenapa narkoba itu bisa menjadi ancaman untuk generasi muda inilah dia bukti-buktinya kementerian hukum dan hak asasi manusia hingga tanggal 13 Mei 2013 mencatat ada 158 ribu scansien narapi dan dantanan di Indonesia ini berupa argumen ataupun fakta ini adalah argumen karena argumen tersebut didapati dari kementerian hukum dari kementerian tidak asal-asal berarti data-data ini dibuat kita cari lagi inilah data-data ini namanya data-data ada data-data yang berupa angka persenan seperti ini ada yang berupa kalimat biasa seperti ini ini namanya data juga seperti para pelajar SMP SMP bahkan SD itu pun data kita lihat penulis mengatakan narkoba benar-benar membahayakan nasib bangsa ini di masa depan ini merupakan pandangan penulis atau pendapat penulis karena dia belum tentu terjadi paham gak dia kan bilang di masa depan sementara kita berada di masa sekarang jadi ada anak-anak yang misalnya anak generasi muda yang memang dia gak mau berpikir panjang ada seperti itu kan maka dia akan tolak pendapat ini masa depan kan belum di depan mata masa depan kan belum dijalani ya nikmati aja dulu masa muda ada anak muda yang seperti itu ya kan jadi dia kalau mendengar pendapat ini dia gak akan percaya orang masa depan belum di depan mata kok kan seperti itu ini hanya pendapat penulis narkoba benar-benar membahayakan nasib bangsa ini di masa depan lalu kita buktikan kita buktikan dengan ini inilah pembuktiannya efek yang ditimbulkan dari narkoba dari mana kita tahu efek yang ditimbulkan dari narkoba ini yaitu dari pengkajian ataupun penelitian secara khusus tentang bahaya narkoba kita jadi seorang penulis disampaikannya apa efeknya efek kerusakan akibat narkoba ini tidak hanya mengenai diri sendiri katanya tetapi juga orang-orang di sekitarnya terus tak hanya dalam skala kecil seperti keluarga tetapi juga dalam skala besar miras dan narkoba akan menghancurkan sendi-sendi pembangunan nasional secara ekonomi akan sangat banyak dana yang dihambur-hamburkan untuk membeli barang-barang haram itu benar ini kan ini sudah ada pengkajian yang benar-benar ini narkoba ini pasti akan menghamburkan duitnya akan menghamburkan uangnya untuk membeli barang tersebut kemudian mengobati mereka membiayai berbagai upaya pencapaian bahayanya belum lagi efeknya bagi pertahanan dan keamanan nasional ini pasti terbukti sudah terbukti tidak menunggu masa depan tidak menunggu untuk ke masa depannya saat ini ketika seorang atau generasi muda sudah memakai narkoba itu adalah bentuk kegagalan ada yang namanya kita tidak ada yang lagi namanya pertahanan dan keamanan nasional karena itu dapat merusak generasi muda jadi itu termasuk data-data efek kerusakan akibat narkoba ini adalah termasuk data atau argumen nanti boleh dicatat mana lagi argumennya nah argumennya juga ini bisa sebagai generasi muda calon penurus perjuangan bangsa sudah seharusnya kita menyiapkan diri menjadi generasi yang berkualitas ini masih opini penulis ini merupakan opini penulis kan kita perlu tahu ya kan bagaimana sih cara menjadi generasi yang berkualitas itu kan gitu jadi kita buktikan pasti bisa generasi muda itu menjadi generasi yang berkualitas itu pertama dia mengatakan upaya menghindarkan diri dari bahaya penyalahgulan narkot setiapnya dapat dilakukan melalui tiga cara pertama dari diri sendiri nih kedua dengan meningkatkan keimanan dan ketakuan ini adalah argumen argumen yang dapat dibuktikan pertama memang benar dari diri sendiri seseorang yang mungkin melakukan suatu hal yang haram dia pasti kalau dia mau berubah dia harus dari diri dia sendiri dia harus memiliki tekat yang kuat untuk berubah karena itu sudah ada pengkajiannya memang seperti itu lalu ini yang kedua dengan meningkatkan keimanan nah ini juga ini sangat luar biasa efeknya ketika kita ingin berubah maka kita harus meningkatkan keimanan dan ketakuan kepada Allah ini pun termasuk argumen yang dapat dibuktikan karena itu memang benar ya kalau kita sudah dekat dengan Allah kita mengadu kepadanya memohon keselamatan untuk diri kita insya Allah Allah mengabulkan itu dan Allah mudahkan urusan kita lalu yang ketiga dia mengatakan hendaklah kita selalu ingat bahwa apapun yang kita lakukan hari ini pada dasarnya adalah tawuan masyarakat ini pun benar ini adalah argumen yang bisa dibuktikan ya karena itu akan mengakibatkan masa depan kalau kita hari ini buruk kita lakukan maka akan kita tue lah itu di masa depan itulah hukum alamnya kalau kita bilang ya baik kita sudah tahu ya bagaimana apa itu perbedaan pendapat dan apa itu perbedaan argumen ini ada sih ustazah ada contoh singkat sederhananya misalnya seperti ini ustazah katakan misalnya seperti ini anak banjir terjadi karena ulah manusia atau banjir terjadi karena ulah manusia itu pendapat ustazah tapi ustazah bisa loh untuk memengaruhi orang lain bahwasannya apa pendapat ustazah itu adalah benar kalau saya bilang tadi banjir akibat ulah manusia ustazah buat buktinya mana buktinya ya kalau itu termasuk ulah manusia kita buat argumennya misal ya menurut pernyataan bapak kepala daerah atau bapak kepala lingkungan bahwasannya berapa persen ya berapa persen orang ya pada di jalan ini tidak membuang membuang sampah sembarangan atau berapa persen seringnya orang membuang sampah itu di selok-selokan itu saya buktikan dengan itu maka terjadi ketika terjadi hujan itu si selokan itu tutup ya sungai-sungai itu mulai jorok ya banyak sampah-sampah jadilah banjir kan seperti itu memang izin Allah memang semua itu izin Allah tapi pasti adalah kan argumen yang kita buat pembuktiannya pasti kan ada sebab-musababnya kenapa itu terjadi ya kan gitu ya terjadinya pasti karena ulah manusia usahnya buktikan mungkin ada orang berpendapat oh banjir ini terjadi karena alam kita yang sudah tua ada gitu kan orang berpendapat seperti ini misalnya gempa bumi terjadi karena banjir ini atau gempa bumi bencana alam ini terjadi karena karena bumi kita memang sudah tua itu boleh kalau dia bisa membuktikan argumennya ada data-datanya apa contoh apa data-datanya itu misalnya dia dari BMKG ya kan gitu kan menurut penelitian dari BMKG bahwasannya bumi kita ini sudah tua apa pembuktiannya kan gitu kan atau kalau ustazah berpendapat gini ya bencana yang terjadi ya bencana yang terjadi di bumi kita ini itu akibat ulah manusia itu ustazah misalnya ini contoh ya sederhana ya jadi kalian itu mengerti pendapat mana argumen itu pendapat ustazah lalu ustazah buktikan pendapat tersebut dengan menyertai argumen ya ustazah buat apa pembuktiannya pertama lihat provinsi Jakarta ibu kota kita sungai-sungai itu atau laut yang cantiknya ya kan laut di Bali itu ya memang indah Masya Allah tetapi karena ulah manusia apa dia berwisata dia tidak membuang sampah pada tempatnya dia membuang sampah di laut tersebut sehingga ikan-ikan tersebut pun punah ya kan ikan-ikan tersebut punah karena ulah manusia dia letakkanlah sedotannya dia buang sedotan sedotan minumnya dia buang sampah-sampah plastik di situ sehingga itu yang menjadi penyebab bumi kita ini bencana ada bencana di bumi kita itu bisa dibuktikan argumennya banyaknya sampah di sungai sehingga membuat air tidak mengalir air tidak mengalir deras atau airnya tersebut jadi terhambat hingga terjadilah banjir itu kan karena ulah manusia ya kan membuang sampah tidak pada tempatnya itu tadi maksud ustazah beda kan mana pendapat beda argumen kalau argumen ustazah buktikan dia dengan data-data mana dia yang termasuk dari ulah manusia itu berapa persen rakyat Indonesia membuang sampah di selokan di sungai tidak membuang sampah pada tempatnya misalnya kayak gitu itu baru bisa dibuktikan karena nak kita kalau berbicara dengan orang lain yang namanya kita berbeda pendapat atau pandangan itu pastilah yang namanya itu tidak mudah nak dalam memengaruhi orang lain untuk percaya karena kita berbeda pandangan nah agar kita mudah untuk memengaruhi orang lain kita buktikan dengan argumen seperti itu kita buktikan dengan argumen agar orang lain bisa berpercaya ataupun terpengaruh seperti itu baik kita lanjutkan rekomendasi ini di dalam teks eksposisi ada pendapat ini contohnya ada dia yang namanya rekomendasi nah pendapat rekomendasi ini pendapat juga contohnya generasi muda calon penerus seharusnya kita menyiapkan diri menjadi generasi yang berkualitas dengan tiga cara jadi nak rekomendasi itu artinya dia merekomendasi atau apa namanya menyarankan paham kan memberikan saran jadi rekomendasi ini adalah memberikan saran kepada para pembaca supaya dia bisa mengikuti arahan kita contoh dari kata-kata saran kita bisa temukan yaitu misalnya seharusnya ya kan sebaiknya itu itu adalah kata-kata saran sebaiknya dan seharusnya atau hindarilah itu merupakan kata-kata sasaran atau kata-kata rekomendasi kita buktikan yang ada di teks ini dia kan nih sebagai generasi muda calon penerus perjuangan bangsa sudah seharusnya kita menyiapkan diri menjadi generasi yang berkualitas jadi kata-kata seharusnya ini nah ini termasuk kata yang rekomen rekomendasi ada kata seharusnya boleh juga kata sebaiknya ya paham ya anak-anak ustazah tadi argumen sudah pendapat juga sudah kata rekomendasi juga sudah kita boleh cari lagi kata-kata rekomendasi mana tahu ada kan disini ini biasanya kata-kata rekomendasi itu adanya di mau-mau akhir karena biasanya kalau pidatul ataupun teks eksposisi ini kan dia memengaruhi kan atau memberikan informasi agar seseorang itu percaya biasanya di akhir untuk meyakinin pembaca pembaca maksud ustazah nah ini juga ada nih contoh rekomendasi selanjutnya sebaik bukan maaf bukan ini kira ini sebaiknya rupanya sebaliknya salah ya misalnya dengan kata-kata sebaiknya hindarilah perilaku yang dapat membuang membuang waktu ya kan seperti itu bisa contoh dari rekomendasi ini juga bisa nih segeralah bertobat berhenti mengonsumsinya kata segeralah ini kan merupakan kata-kata ajakan kan gitu kan segeralah ada partikel lah disini nah jadi itu ya nah jadi dan ustazah ya kesimpulannya untuk pembelajaran hari ini adalah itu tadi bahwasannya teks eksposisi adalah suatu teks yang mengungkapkan atau menguraikan peristiwa ataupun kejadian ya kan yang dibuktikan atau didasari dengan data-data dan argumen untuk dapat memengaruhi para pembaca dan pendengar lalu pendapat dan argumen itu adalah dua hal yang berbeda pendapat dia tidak dibuktikan dengan data-data atau fakta kalau argumen pendapat argumen adalah suatu opini yang dapat dibuktikan kebenaran kebenarannya paham ya lalu apa itu rekomendasi rekomendasi adalah pernyataan mengajak atau pernyataan memberikan saran ya paham ya anak-anak ustazah nah jadi nanti untuk minggu depan boleh dipelajari dibaca tentang pembangunan dan bencana lingkungan jadi ini kan merupakan suatu peristiwa kan ini juga tadi tentang narkoba bahaya narkoba ini juga termasuk juga suatu peristiwa baik anak-anak ustazah saya rasa cukup materi kita untuk hari ini ya semoga apa yang sudah ustazah jelaskan dapat bermanfaat untuk anak-anak ustazah ya dan jangan lupa untuk selalu menanamkan rasa tanggung jawab serta disiplin dan percaya diri sekian dari ustazah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati